Sementara itu lebih dari 100 hektare tanaman padi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur rusak parah karena serangan hama kaper. Akibatnya bulir padi tidak berisi alias pusoh dan para petani harus menanggung kerugian besar karena gagal panen. Tanaman padi yang terserang hama kaper ini diantaranya berada di Desa Pilang, Kejamatan Kanor, Bojonegoro. Dari data yang dipiliki Ketua Himpunan Petani Pengguna Air atau HIPA, dampak serangan hama kaper ini telah merusak sedikitnya 110 hektare tanaman padi yang siap panen. Dampak dari serangan hama sejenis kupu-kupu putih ini mengakibatkan 90% bulir padi menjadi pusoh, sehingga membuat petani merugi besar karena mengalami gagal panen. Menurut Ketua HIPA, Suwaji, pihaknya telah berupaya menyemprot maupun mengobati tanaman padi tetapi hama kaper tetap menyerah.